Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempatan kali ini saya akan mereview atau membahas Modul LVD Low Voltage Detect Jadi mendeteksi tegangan terendah dari catu daya yang kita gunakan Supaya tidak over discharge Kalau tidak salah ini nama modulnya XHM609 Tapi kalau di pencarian di marketplace seharusnya tinggal tulis LVD saja LVD DC gitu saja Dan untuk bagian komponen sebelum saya coba alatnya ini Jadi saya bahas bagian komponennya ada input Plusminnya sudah jelas Outputnya juga sama Plusminnya sudah jelas Bagian relay Relaynya spesifikasinya 20A Di tegangan DC 4V DC 20A di tegangan 125V AC Ini di bagian kontaktornya Atau di bagian saklar yang memutus dan menyambungkan Sedangkan coilnya tegangan 5V DC Untuk coil Terus bagian yang bawah Bagian yang ini Modul step up kalau tidak salah Karena tegangan minimal di 6-24V Untuk lebih jelasnya harus baca datasheet modul terlebih dahulu ya Yang jelas ini modul step up seharusnya Ada diode M7 Terus untuk IC nya sendiri XL7005A ya Nah tinggal lihat datasheet nya sudah ketemu Ini modul apa ya Digunakan untuk step up atau step down Sedangkan SS34 ini seharusnya skotsky Dan ada induktornya Kalau step up seharusnya ada induktor seperti ini ya Sedangkan untuk kapasitor 47uF 100V Dan untuk yang kecil 16V 220uF Untuk tampilan menggunakan 7 segment Ada 7 Ada 7 segment ya Beserta dot nya Tentunya Dan Bagian tombol min dan plus Ini untuk mengatur Low nya seberapa Yang akan di cut off Atau yang akan diputus Sedangkan yang kiri kalau tidak salah Yang kanan maksud saya Digunakan untuk pengaturan Posisi on nya lagi Di tegangan berapa Nanti saya akan contohkan ya Ini untuk yang pemutus Discharge nya berapa Atau cut off nya maksud saya Sedangkan yang kanan Digunakan untuk settingan Penyambungan kembali atau Pengaktifkan kembali Jalur output nya ini Sedangkan Decade output ada LED indikator Jadi kalau ini nyala berarti beban Ada atau tegangannya ada Sedangkan kalau ini mati berarti sudah terputus Seperti itu Kalau untuk controller disini tidak kelihatan ya Karena ada di bagian bawah Seven segment nya ini Ini ya Ada di bagian sini SMD Jadi walaupun double layer Ada di bagian top layer Controllernya Saya akan coba kasih catu daya ya Untuk cara setting nya Seperti apa Cara kerjanya kayak gimana Saya akan Kasih catu daya dulu Nah ini sudah Saya sambung ya Nyala Tegangan input 13,2V Coba cek Tegangan cut off Tombol plus kiri Di 12V berarti ya Kalau ingin merubah Tekan dulu 12 Tekan tahan Sampai bergedip Nah baru lepas Dan rubah aja ini Ingin dirubah Ke tegangan Berapa Empamanya 12,5V ya Cut off nya Jika sudah Tahan Maksudnya Jangan di Tekan lagi 5 detik Tersimpan Nah ini sudah tersimpan ya Ini permanen Untuk penyimpanan Nilainya itu ya Kalau yang kanan ini adalah Untuk mengaktifkan kembali Di tegangan berapa Volt Tekan 1 kali Nah 2 Berarti 12,5V ini Ya Yang cut off Yang cut off nya ini Ditambah 2V Jika ingin merubah Jika ingin merubah Saya coba Di Tegangan 13V ya Ini saya Rubah Untuk on nya Tekan tahan Sampai bergedip Nah Baru tekan plus nya ini Jika ingin dinaikkan Min jika ingin diturunkan Tambah 0,5V Berarti kalau ke 13V Nah lepas Nanti akan tersimpan Otomatis 0,5V ya Coba cek Cut off nya 12,5V Ditambah 0,5V 13V Nah Ini indikator Output Sudah on ya Berarti Sudah aktif ini Ada jatuh daya nya Berarti Nah Saya coba Turunkan Cut off nya 12,5V ya Ini Tegangan Saat ini 13,2V Saya turunkan Tegangan Input Nah Jika Nyentuh Di 12,5V Di bawahnya Di bawah Atau Sama dengan 12,5V Maka akan Cut off Tegangan Output Jika 13V Karena 12V Ya Ini Gak Bisa Nah Karena 12,5V Ditambah 0,5V 13V Maka Dia akan On Saya akan Nah ini Perhatikan 12,5V Indikator Indikator Mati Ya Saya akan Naikkan Tegangan Ke 13V Nah Jika 13V Atau Di atasnya Maka Indikator Akan Nyalanya Nyalanya Jatudaya Ada Ini Kalau Diukur Karena 12,5V Ditambah 0,5V 13V Jadi Seperti Itu Ini Untuk Tegangan Cut off Terputus Dan Yang Kanan Ditambah Cut off Dengan Yang Ini Settingannya 0,5V Berarti 13V Akan On Akan On Lagi Maksudnya Jadi Cara Kerjanya Seperti Itu Mungkin Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh